Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa kembali di channel Jiwa Sejarah Kali ini saya akan bahas judul tentang Awal Peradaban Jawa Zaman sejarah Jawa berasal dari sejak tanggal 1 bulan Sarawana tahun 1 Saka Atau tepatnya pada tanggal 7 Marta tahun 78 Masehi Sejak saat itulah zaman prasejarah Jawa berakhir Pergantian zaman itu menandai terjadinya reformasi kebudayaan Jawa Dari budaya lisan dan mendengarkan berubah menjadi budaya tulis dan baca Berarti pula tumbuhnya kreativitas dan kemampuan perseorangan Dalam berbagai menulis dan mencipta Untuk menuangkan gagasan menjadi karya tulis yang baru Sebuah dokumen yang bisa diwariskan untuk anak cucu sepanjang masa Model grafis atau bentuk guratan tulisan sebanyak 20 aksara Yaitu Pemimpin bangsa Brahmana dari India yang kemudian bermukim di tanah Jawa hingga sampai satu abad lamanya Berkat jasanya dalam meningkatkan peradaban baru itu Oleh rakyat Jawa ia diangkat menjadi raja di Medang Kamulan dengan gelar Silih Wahana Artinya raja yang mengubah keadaan ataupun zaman Sang Prabu yang bijaksana itu berkenan mempelajari ilmu pengetahuan asli Jawa Purba Yaitu peranata mangsa yang telah berabad-abad dihayati oleh rakyat Jawa secara turun-temurun dalam bentuk bahasa lisan atau ujaran Beliau pun berkenan melestarikan ilmu pengetahuan asli itu dalam bentuk tulisan Dengan menggunakan aksara Jawa hasil ciptaannya sendiri Hasil penulisan awal yang dikerjakan oleh para peraleta Jawa Yaitu para ahli ilmu pengetahuan yang dipimpin oleh para bangsa Hindu sebagai konsultan bahasa tulis-menulisnya Ilmu pengetahuan peranata mangsa tersebut akhirnya tertuang menjadi serat peranata mangsa Sebagai seorang raja Hasil karya para ahli tulis itu merupakan suatu persembahan yang agung baginya Serat peranata mangsa itu mulai ditetapkan berlakunya yaitu pada hari Sukro Manis Atau Jumat Manis hari pertama dan bulan pertama Sarawana Dan sebagai tiang panjang ataupun tonggak pertama diperlakukannya tahun Saka Peranata mangsa yang tertulis itu menjadi awal dari peradaban baru Jawa yang abadi Sebagai jasa atas kenangan dan karya dari Prabu Silih Wahna tersebut Masyarakat Jawa memberi gelar pada rajanya yaitu bergelar Aji Saka Yang artinya yang termulia raja penancap tonggak pertama Semenjak masa itu kisah-kisah dongeng lisan berbagai asli Jawa purba mulailah ditulis Pada awalnya berkembang secara terbatas hanya dalam lingkungan istana raja saja Seluruh karya-karya sastralisan di seluruh lingkungan penguasa kerajaan Mulai dituangkan menjadi serat ataupun karya tulis Dituliskan secara rinci sebagaimana didongengkan menjadi prosa tulis Yang kisahnya masih sama seperti saat didongengkan oleh para adi carita ataupun ahli pendongeng Berikut ini adalah dongeng asal-usul terbentuknya Aksara Jawa Dikisahkan ada seorang Brahmana yang bernama Empu Sangkala Yang telah diberi julukan Aji Saka Ia bertapa di kawasan Majeti Dan mempunyai dua orang abdi yang sangat setia Yang bernama Dora dan Sembada Pada suatu hari Empu Sangkala hendak pergi mengembara Dan ia mengajak Dora untuk menemani pengembaraannya Sedangkan Sembada dimintanya untuk tetap tinggal di Majeti Tidak hanya itu Empu Sangkala juga menitipkan sebuah pusaka berupa kris kepada Sembada Dan ia berpesan agar kris itu dijaganya dengan baik Dan juga berwasiat agar Sembada tidak menyerahkan kris itu pada siapapun Kecuali pada Empu Sangkala sendiri Di suatu darah lain Ada sebuah kerajaan yang bernama Medang Kamulan Yang diperintah oleh seorang raja yang bernama Prabu Dewata Cengkar Kerajaan ini sangatlah makmur dan sejahtera Sang Prabu sangat mencintai rakyatnya Pada suatu hari Seorang juru masak kerajaan yang bertugas membuat makanan untuk Sang Raja Mengalami musibah saat memasak Salah satu jari tangannya terputus terkena pisau Dan masuk ke dalam makanan tersebut Disantaplah makanan itu oleh Sang Raja Dewata Cengkar Ia merasakan makanan yang lezat pada masakan itu Dan raja pun bertanya pada juru masak Daging apakah itu? Juru masak pun menjawab bahwa yang dimakan Sang Raja adalah Jari tangan yang terpotong dan masuk ke dalam masakan Dewata Cengkar mulai ketagihan Dan berpesan supaya juru masak menghidangkan daging manusia setiap harinya Juru masak pun meminta pada Sang Patih Kerajaan Untuk mengorbankan rakyatnya sebagai santapan raja Oleh karena terus-menerus memakan daging manusia Sifat Sang Raja berubah menjadi kejam dan pengis Rakyat pun takut pada rajanya Dan banyak yang melarikan diri ke daerah lain Pada saat itu juga Pusangkala dan Dora telah sampai di wilayah Kerajaan Medang Kamulan Mereka sangatlah heran Melihat keadaan kampung yang sangat sepi dan menyeramkan Dari cerita seorang rakyat yang ditemuinya Pusangkala mendapatkan cerita bahwa Raja mereka yaitu Prabu Dewata Cengkar Sangat gemar memakan daging manusia Kemudian Pusangkala atau Ajisaka Mengatur siasan Ia menemui Sang Patih Kerajaan Dan memintanya agar ia diserahkan pada Sang Raja Ia rela menjadi santapan raja Awalnya Sang Patih ragu Akan tetapi Ajisaka bersikeras Dan pada akhirnya diizinkan oleh Sang Patih Saat menghadap kepada Raja Dewata Cengkar Ia begitu heran melihat seorang pemuda yang tampan dan bersih Rela menyerahkan diri menjadi santapannya Ajisaka mengatakan kepada Raja Dewata Cengkar Ia mau didatikan santapan raja Asalkan ia diberi tanah seluas ikat kepala Yang dipakai oleh Dewata Cengkar Dan yang mengukur tanah tersebut Haruslah Dewata Cengkar sendiri Sang Raja pun menyetujui permintaan Ajisaka tersebut Kemudian Dewata Cengkar mulai mengukur tanah Dengan kain ikat kepalanya Saat digunakan untuk mengukur Ikat kepala tersebut kian memanjang dan kian melebar Hingga sampai menutupi seluruh wilayah kerajaan Dan Dewata Cengkar terus terdorong dan terdesak Sampai akhirnya terlempar ke wilayah Laut Selatan Ia pun berubah menjadi seekor buaya putih Dan menghuni wilayah Laut Selatan untuk selama-lamanya Setelah kejadian itu Rakyat pun bersuka cita dan bergembira Karena telah terbebas dari kekejaman Prabu Dewata Cengkar Sebagai ucapan terima kasih pada Ajisaka Rakyat pun mengungkatnya menjadi raja di Medang Kamulan Menggantikan Prabu Dewata Cengkar yang sudah tersingkit ke Laut Selatan Setelah menjadi raja Pusangkala teringat pada abdinya Sembada Yang masih tinggal di Majeti Ia pun menyuruh Dora untuk pergi ke Majeti Guna mengambil keris pusaka yang diamanatkan pada Sembada Dora pun berangkat untuk menemui Sembada Guna mengambil keris itu Tapi Sembada bersikukuh tidak memberikan keris itu Maka terjadilah pertarungan hingga berakhir dengan kematian keduanya Untuk menghormati dan mengenang kedua abdi setianya itu Pusangkala ataupun Ajisaka menciptakan tulisan Jawa Yaitu Honocoroko Artinya ada utusan Yaitu dua orang abdi setia Ajisaka yang bernama Dora dan Sembada Dora bermakna si pembohong dan Sembada bermakna si perwira Pada saat Ajisaka atau ompusangkala diangkat menjadi seorang raja di Medang Kamulan Ia mengutus Dora untuk mengambil keris pusaka yang diamanatkan pada Sembada Sebelumnya Ajisaka telah berpesan pada Sembada Agar jangan memberikan keris pusaka itu pada siapapun Kecuali pada Ajisaka sendiri Doto Sawolo Artinya lalu keduanya bertengkar Karena Dora meminta pada Sembada Agar keris itu diberikan kepadanya Dan Sembada pun mengingat pesan Ajisaka Yaitu jangan menyerahkan keris itu pada siapapun Kecuali pada Ajisaka sendiri Maka Sembada pun menolak permintaan Dora Dan pada akhirnya keduanya bertengkar Odojo Yonyo Artinya sama-sama kuat atau sama-sama saktinya Keduanya bersikukuh pada argumennya masing-masing Kemudian bertengkar dan berkelahi memperebutkan keris itu Keduanya sama-sama saktinya Sehingga pertempuran pun terjadi sangatlah seru Dan berlangsung sangat lama Mogobodongo Artinya keduanya mati atau menjadi mayat Keduanya berkeras hati Sama-sama kuat mempertahankan pendiriannya Sampai akhirnya keduanya mati Berebut saling tusuk-menusuk dengan keris pusaka itu Di kerajaan Medang Kamulan Ajisaka telah sekian lama menunggu Dora dan Sembada yang tak kunjung kembali Maka ia pun menyusul ke Majeti dan menemukan keduanya telah mati Ajisaka begitu sedih kehilangan kedua abdi setianya itu Dan juga ia barulah sadar Bahwa kedua abdinya itu Tidak pernah akur karena karakter Dora Yang culas Pembohong dan penipu Namun ia cekatan dan setia Sangat bertentangan dengan karakter Sembada Yang mempunyai watak Satria Jujur, teliti, dan kukuh pendiriannya serta cerdik Meskipun ia lambat Tetapi sangat taat Kemudian kedua jasad itu diguburkan secara berdampingan Dan di atas gubur itu Diletakkan batu besar Dengan jari telunjuknya Ajisaka menuliskan sebuah seloka yang berbunyi Hono coroko Doto sawolo Podo joyonyo Monggo botongo Hingga 19 abad kemudian Dongeng itu turun temurun Diceritakan dari generasi ke generasi Jawa berikutnya Dan aksara Jawa itu Diajarkan sebagai materi belajar tulis-menulis Kepada anak Kepada putu Kepada buyut Canggah Wareng Udeg-udeg Gantung siur Geropak sente Tebok bosok Galeh asem Kepada geropak waton Cendeng Giyeng Cumpleng Ampleng Menyaman Menyo-menyo Dan Tumerah Diperkirakan Umur buyutnya Orang-orang Jawa Rata-rata 200-300 tahun Dan silsilah dalam keluarga Jawa yang tersebut di atas Adalah dari generasi pertama Yaitu dari anak Sampai ke generasi yang ke-18 Yaitu yang disebut Tumerah Legenda atau dongeng ini Akan terus lestari di tengah-tengah kehidupan masyarakat Jawa Dongeng ini bukanlah sekedar dongeng Akan tetapi di dalamnya Terkandung nilai-nilai huluhur Yang syarat dengan pesan moral Dan pesan spiritual di dalamnya Wallahu'anakbis sohab Telah Andai Terima kasih.